Liputan 6.com, Jakarta, Mahkamah Konstitusi MK, menetapkan batas maksimal jabatan kepala desa yakni 3 periode. Ketetapan itu berdasarkan putusan uji materi Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa UU desa pada Kamis 30 September 2021. Amar putusan. Mengadili. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. Kata Ketua MK Anwar Usman membacakan petikan Amar putusan No. 40 2019 2021. Seperti dikutip dari situs resmi MK, Minggu, tanggal 3 Oktober 2021. Pengabulan sebagian uji beleid itu bukan tanpa sebab. Mahkamah dalam Amar putusan menyatakan. Penjelasan pasal 39 UU desa bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai. Penjelasan pasal 39 UU desa semula berbunyi. Kepala desa yang telah menjabat satu kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali paling lama 2, 2 kali masa jabatan. Sementara itu, Kepala Desa yang telah menjabat dua, 2 kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali hanya satu, 1 kali masa jabatan. Kini pasal tersebut telah berubah bunyi untuk sebagian. Menjadi, Kepala Desa yang sudah menjabat satu, 1 periode. Baik berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 tahun 2014 tentang desa maupun berdasarkan Undang-Undang sebelumnya masih diberi kesempatan untuk menjabat dua, 2 periode. Begitu pula, bagi Kepala Desa yang sudah menjabat dua, 2 periode. Baik berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 tahun 2014 tentang desa maupun berdasarkan Undang-Undang sebelumnya masih diberi kesempatan untuk menjabat satu, 1 periode. Pertimbangan Mahkamah Mahkamah melalui Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsi dalam pertimbangan hukumnya mempertanyakan cara penghitungan paling banyak tiga, tiga kali masa jabatan Kepala Desa pada penjelasan pasal 39 UU 6 per 2014. Menurut Mahkamah, praktik atas ketentuan tersebut memunculkan Kepala Desa yang menjabat lebih dari tiga periode, yang merupakan prinsip utama pembatasan masa jabatan Kepala Desa yang dianut oleh UU 6 per 2014. Kemudian praktik tersebut dimungkinkan pula muncul berdasarkan pada Undang-Undang sebelum berlakunya UU 32 per 2004. Keadaan ini rentan berakibat munculnya kesewenang-wenangan dan berbagai macam penyimpangan oleh Kepala Desa. Untuk menghindari hal ini, penghitungan periode sasi masa jabatan Kepala Desa tidak hanya mendasarkan pada UU 32 per 2004, kata Eni. Artinya, bagi Kepala Desa yang sudah menjabat tiga periode, meskipun mendasarkan pada Undang-Undang yang berbeda, termasuk Undang-Undang sebelum berlakunya UU 6 per 2014, jika pernah menjabat selama tiga-tiga periode sudah terhitung tiga-tiga periode. Sehingga, penghitungan tiga-tiga kali berturut-turut atau tidak berturut-turut dalam Norma Pasal 39 Ayat 2 UU 6 per 2014 didasarkan pada fakta berapa kali keterpilihan seseorang sebagai Kepala Desa. Periode sasi tiga-tiga kali masa jabatan dimaksud berlaku untuk Kepala Desa, baik yang menjabat di desa yang sama maupun yang menjabat di desa yang berbeda, kata Eni menandasi. Diketahui, permohonan diajukan oleh Nedi Suwiran, Kepala Desa Kades Sungai Ketupak, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Dia menguji Pasal 39 Ayat 2 UU Desa yang menurutnya bertentangan dengan Pasal 28 D Ayat 3 UU Desa 1945. Pemohon menjelaskan, dirinya terpilih menjadi Kepala Desa Kades untuk satu periode masa jabatan selama lima tahun pada tahun 2005 sampai tahun 2009, sesuai dengan ketentuan UU 22 per 1999. Usai periode tersebut habis, dia kembali terpilih untuk satu periode masa jabatan enam tahun pada tahun 2009 sampai tahun 2015, sesuai dengan ketentuan UU 32 per 2004. Kemudian, dia kembali terpilih dan menjabat sebagai Kades dengan masa jabatan enam tahun pada periode berikutnya hingga 2021. sesuai dengan ketentuan Beleit yang sama. Menurut pemohon, materi muatan dalam Pasal 39 Ayat 2 UU Desa dan penjelasan Pasal 39 UU Desa, di satu sisi telah memberikan kepastian hukum atas pembatasan masa jabatan kepala desa yang menjabat paling banyak 3-3 kali masa jabatan berdasarkan UU 32 per 2004. Di sisi lain, telah menimbulkan keragu-raguan, multitafsir, sepanjang penghitungan pemberian kesempatan mencalonkan kembali sebagai kepala desa, kata Nedi. Nedi berlasan. Multitafsir disebabkan oleh penjelasan Pasal 39 UU Desa yang dibuat dengan sistematika kalimat yang tidak sederhana, berbelit-belit dan bersayap yang justru dapat membuat orang bingung dalam menafsirnya. Menurut Nedi, hanya ada satu tafsir ketentuan yang penghitungan dilakukan secara berturut-turut atau tidak didasarkan pada UU 32 per 2004. Karena ada tafsir yang berbeda tersebut, maka proses pemilihan kepala desa yang akan diikuti pengohon ditunda disebabkan adanya Surat Bupati Ogan Komering Ilir nomor 140 per 458 garis miring D. PMD. 2. 1 per 2021 tanggal 21 Juli 2021 karena menganggap adanya ketidakjelasan penjelasan Pasal 39 UU 6 per 2014. Ungkap Nedi. Berdasarkan alasan tersebut, Nedi memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar Pasal 39 Ayat 2, dan penjelasan Pasal 39 UU Desa dinyatakan bertentangan dengan UU D 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai. Kepala desa dapat menjabat tiga-tiga kali masa jabatan baik secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut yang penetapannya sebagai kepala desa didasarkan pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2004.